What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Sama para fans Lakers, dari angka 1 sampai angka 10, level berapa nih kepanikan kalian tentang Lakers sekarang ini? Kalau gue jadi fans dari Los Angeles Lakers, mungkin gue ada di angka 4 sekarang ini. Gue nggak mau terlalu panik karena kita tahu Lakers ini masih bermain tanpa Anthony Davis dan juga tanpa Danny Sugar. Ini ternyata penting sekali perannya untuk Lakers. Tapi kalau gue sebagai fans Lakers, gue lebih worry tentang cederanya Anthony Davis. Kita tahu Anthony Davis sedang recover dari cedera Achilles. Kita tahu Achilles itu nggak bisa ketebak, susah banget ditebak. Kita takutnya adalah Anthony Davis amit-amit sih akan cedera lagi down the road, kita nggak pernah tahu. Jadi menurut gue itu adalah hal yang lebih mengkhawatirkan daripada permainannya Lakers sekarang ini. Karena kalau Anthony Davis done for the season, chancenya untuk Lakers repeat itu akan sangat slim sekali. Lakers, kita tahu tahun ini timnya defense-nya udah kurang banget. Jadi mereka sangat bergantung nih dengan offense-nya mereka. Tapi shooting-nya mereka, wah men, in the last 5 games kali lagi. Ancur-ancuran apalagi 3-point shotnya mereka. Hari ini mereka 8 per 33 3-point shotnya. And I know LeBron James is not a 3-point shooter. Tapi menurut gue untuk standartnya seorang LeBron James in his last 9 games. Ini gue dapetin di Twitter statsnya. Gue harapkan ini, wah aduh harus diperbaiki sih. Masa LeBron 3-point shotnya itu adalah 12 dari 61 ataupun 19,6% in his last 9 games. Menurut gue this is unacceptable for LeBron James. Jadi gue harapkan dia ke depannya bisa di nembak lebih bagus lagi. Agar Lakers pun juga punya kesempatan menang lebih banyak. Dan of course guard-guardsnya Lakers gak ada. Dennis Ruder ini gak ada yang step up. Defensively gak ada yang step up. Offensively juga gak ada yang step up. Tadi THC gue parah harapkan dia bisa kayak 20 poin-an di pertanyaan kali ini. Tapi ternyata tidak. Dan gue kasihan juga sama Alex Crusoe. Alex Crusoe itu sekarang menurut gue, dia sedang bermain di luar perannya dia. Kita tahu dia biasanya perannya adalah fokus untuk jadi seorang defender. Dan juga memberikan energy off the bench. Tapi karena sekarang offense-nya Lakers sedang kurang bagus. Dan kayaknya tim Lakers mencari kiri-kiri siapa nih. Misalnya meledak offense-nya. Dia pun harus membantu. Dia pun gak usah tadi 1 per 8. Tapi offense-nya. Because he's not an offensive threat. Jadi Karuso agak susah nih. Untuk bisa mencetak kayak 16-18 poin per game menurut gue. Untuk Lakers-nya Lakers. Jadi sangat disaingkan sekali. Menurut gue agak susah sih. Untuk berharap Karuso bisa memberikan dampak yang besar dengan shooting-nya dia. Dan Lebron menurut gue kalau memang kan kita tahu dia ada 4 game lagi sebelum Australia Break. Lawan Portland, lawan Phoenix, Sacramento. Gue lupa satu lagi siapa. Tapi kalau memang Lebron nanti ataupun Lakers ini agak susah menang. Menurut gue sih Lebron dikasih last minute saja sih. Jangan main banyak-banyak menurut gue. Dan hari ini pun dia hanya main 28 menit. Tapi dia mencetak 19 poin. Gue pengen tahu pendapat kalian. Apakah mendingan Lebron istirahat aja kali. Atau di 2 atau 3 game ini. Karena kita tahu Lakers akan butuh Lebron nanti saat akhir season. Dan juga saat NBA playoff. Kita tahu dia main-main juga mainnya udah banyak banget sih. Menitnya banyak sekali yang 40 plus menit. Dan juga main overtime banyak banget. So gue nggak tahu apakah Lebron James sekarang ini butuh istirahat atau tidak. Gue pengen denger pendapat kalian semua. Dan untuk Utah Jazz. They just continuing playing excellence basketball. Balance sekali. Offense-nya gue suka banget sih. Offense-nya Utah Jazz. Dimana ada 6 pemain yang mencetak double digits. Gobert dan juga Clarkson menjadi leader ya. Dengan masing-masing 18 poin. Edronovan Mitchell di game kali ini hanya 4 per 16 field goalnya. Tapi Utah Jazz masih control the whole game. Itu memperlihatkan memang Utah Jazz itu tidak bergantung kepada seorang Donovan Mitchell saja untuk bermain bagus. Walaupun dia juga buat impact dengan passing-nya dan juga dengan defense-nya dia. Tapi ini menunjukkan seberapa dalamnya squad-nya Utah Jazz sekarang ini. Terutama untuk bench-nya mereka sih. Gue akan kasih kredit juga untuk bench-nya Utah Jazz. Dan Utah Jazz of course best record in the NBA. Dengan 26 kali menang, 6 kali kalah. Dan dia memenangkan 22 dari 24 pertanyaan terakhirnya mereka. Dimana 20 kemenangannya itu dengan double digit. Bedanya. Dan Jazz ini baru aja melewati menurut gue adalah one of the toughest stretch. Ini 9 game yang berat lawan-lawannya. Dan mereka finish dengan rekor 8-1. Dan di second half of the season, schedule adjust akan lebih mudah. Nah, sekarang jadi pertanyaan ini. Apakah mereka bisa stay consistent? Apalagi nanti saat masuk ke NBA playoff. Karena itu adalah hal yang paling penting kan. Mereka ingin sukses di NBA playoff. Mereka gak mau hanya suksesnya di regular season-nya. Karena kalau di regular season, yaaah. Doesn't mean anything menurut gue sih. Jadi gue pengen tau aja nanti apakah Utah Jazz tahun ini bener-bener bisa atau tidak. Bisa masuk ke NBA finals lah. Kalau dengan rekord seperti ini dan juga permainan seperti ini. Mereka punya chance banget untuk masuk ke NBA finals. And of course mereka baru saja memencahkan rekord baru di NBA. 50 kali 3 point shot dalam 2 pertandingan. So Utah Jazz are killing it right now in the NBA. No cap. Next, kita akan ngomongin tentang Boston Celtics. Tim yang juga sedang kalah-kalah terus. Hari ini kalah lagi dari Atlanta Hawks. Dengan skor 127-111. Celtics, 2 game. Di bawah 500. Sekarang ini number 9 in the Eastern Conference. Mereka kalah 10 dari 15 pertandingan terakhirnya. Mereka 3 kekalahan yang sangat mengecewakan sekali. Pertama, mereka udah up 24 poin melawan New Orleans Pelicans. Akhirnya kalah lewat overtime. And of course, mereka baru saja kena game. Winning 3 point shot dari Luka Doncic. Dan hari ini mereka dibantai habis sama Atlanta Hawks. Ini skornya tidak mengindikasikan seberapa jauhnya game ini. Dan they don't look like a contender. They don't even look like a top 5 team right now in the Eastern Conference. Apakah ini memang mereka tuh kehilangan sekali sosoknya Marcus Smart. Menurut gue dia tuh adalah spiritual leadernya untuk Boston Celtics. Atau saatnya Celtics untuk memecat Brad Stevens. Wah, gue pengen tau nih pendapat kalian nih. Ntar gimana. Kalau gue bilang sih, kayaknya pecat Brad Stevens. Belum lah ya. Walaupun gue tau memang strategi dari Brad Stevens tuh banyak banget yang complain. Karena apalagi offense-nya mereka di quarter keempat tuh jelek banget biasanya. Banyak ISO, bolanya gak muter. Dan di pertanyaan kali ini pun gue bisa lihat sih. Ada beberapa pemain yang gak trust each other. Dan itu kenapa kadang-kadang Jason Tatum dan juga Jalen Brown kayak agak hesitant ya. Ngoper ke temennya. Jadi itu kenapa mereka juga suka maksain nembaknya. Kalau dari gue, gue juga masih biung bagaimana untuk bisa fix this situation. Tapi mungkin saatnya untuk Danny Ainge memakai that trade exception. Mereka ada berapa ya? 28 juta US dollar. Mereka bisa trade ataupun juga bisa sign pemain. Gue harapkan mereka akan datangkan seseorang. Karena belum saatnya sih untuk blow up the team. No. Mungkin satu atau dua pemain menurut gue yang bisa memiliki sosok leader. Karena ini gak ada leadernya sih menurut gue timnya ya. Tadi gue mengharapkan mungkin Kemba ataupun juga Javtick. Ataupun juga Jalen Brown bisa jadi leadernya tim ini. Tapi ternyata enggak. Dan ini bener gak enak sih situasinya menurut gue di locker roomnya Boston Celtics. Tampaknya nobody get along juga. Sekarang ini kenapa timnya kalah terus. Mungkin Boogie Cousins. Boogie Cousins is available right now. Dan mungkin itulah seseorang yang dibutuhkan yang sangat vocal. Dan bisa marah-marahin orang di locker room. To make sure everybody is focused on one thing. Itu menurut gue bisa dilakukan sama Boogie Cousins. Dan juga banyak fans di Celtics teriak nama Isaiah Thomas. Tapi gue gak tau nih history-nya kita tau dia dengan Boston Celtics dia sakit hati banget dulu. Dan Danny Ainge I don't think he likes Isaiah Thomas juga. Jadi I think it's agak susah untuk mengambil Isaiah Thomas. I think lebih mungkin kalau mau ngambilnya Boogie Cousins. Dan Boogie Cousins I think bisa teriakin orang-orang di locker room. Itu dari Celtics. Tadi gue Celtics jelek banget. Jason Tatum dan juga Jolin Brown struggle banget shootnya. Gue ingat tadi Jason Tatum hanya 13 poin saja di pertandingan ini. Sedangkan untuk Atlanta Hawks mereka 4 dan 0 memakai jersi MLK-nya mereka. Hari ini yang membantai Celtics adalah Danilo Gallinari. 38 points. 10 out of 12. 3 point shotnya. New franchise record. Dan juga karir high untuk dia. 3 point shotnya. Dimana sebelumnya dipegang rekordnya oleh Stephen Smith yang menembak 9 kali 3 point shot dalam satu pertandingan. Logo Gallo man. Wah gila gue tadi liat highlightsnya Gallo ya. Dia ngefake banyak banget sih. Pemain ini selalu just jumping everywhere. I don't know why. Harusnya stay on the ground aja sih. So that was really, man. That was really entertaining for me ngeliatin Gallo nembak 3 point dari manapun itu tadi masuk. And of course Trae Young. Kita tau dia disnap pemainin itu menjadi NBA All-Star. Maybe this is his revenge game. Apalagi juga mungkin dia ngerasa Jason Taylor mungkin gak cocok nih masuk NBA All-Star. Lebih cocok gue nih. Hei. Dia ada tim yang mencetak 33 point. And clearly the Hawks were having fun hari ini. Apalagi Trae Young tadi ngoper bola inbound. Itu ke pinggangnya Grant Williams. Lalu diselesaikan dengan floater. So this is a great bounce back win menurut gue untuk Atlanta Hawks setelah kemainnya kalah dari Cleveland Cavaliers. Next. Ada teamnya favorit orang banyak orang Indonesia yaitu Golden State Warriors. Yang kembali berhasil menang atas Indiana Pacers dengan skor 117. If you guys love ataupun juga like 3 point shot. This wasn't the game for you. Karena kedua tim. Memang 3 pointnya kacau banget. Dimana Warriors had their worst 3 point shooting night hari ini. Ataupun juga the season. Dengan 5 dari 26. Sedangkan Indiana Pacers 7 dari 29. Oke. Hari ini ada seorang pemain yang menurut gue bersinar untuk Golden State Warriors. Dia adalah Eric Pascal. Eric Pascal selesai dengan 13 point off the bench. Nah Eric Pascal ini menurut gue kedepannya kalau dia bisa konsisten. Ini akan penting banget untuk Golden State Warriors. Kita tau mungkin dari bench ada James Wiseman. Tapi yang akan tetap perlu tuh. Ada satu pemain lagi yang bisa membantu scoring untuk starting 5 nya mereka. Dan mereka selalu berharap dengan Eric Pascal. Karena Eric Pascal pun juga seasonal menurut gue mainnya udah lumayan bagus. Jadi gue harapkan dia tahun ini bisa jadi spark juga dari benchnya Golden State Warriors. Dan of course hari ini defensively pun juga dia mainnya oke banget sih menurut gue di game kali ini. Dan tadi dia menyelesaikan penangannya dengan sebuah slam dunk untuk memastikan kemenangannya Golden State Warriors. And Steph Curry had a long long night. Lawan Indiana Pacers. Indiana Pacers sih gak tau somehow mereka tuh pinter banget cara jaga Steph Curry selalu. Steph 1 dari 11 3 point shotnya tapi dia 24 point. And of course saat offensinya dia lagi kurang bagus. Dia membuat impact di tempat-tempat yang lain. Seperti defensively. He was in the passing lane hari ini dan juga banyak sekali deflection yang dia dapetkan. And of course dia tadi menjaga Malcolm Brogdon dan juga menjaga Doc McDermott. He was, man he was ditempel terus sih saat lagi lewat-lewatin screen. So that was from Steph. Kelly Oubre Jr. hari ini juga mainnya bagus ya dengan 17 point. And of course Draymond Green hampir triple double dengan 12 point. 11 assist dan 9 rebounds yang gue paling suka. Tapi moment of the game adalah dia kasih sepatu kepada fans Indiana Pacers. Ini fans anak kecil pasti seneng banget tadi dikasih sepatu sama Draymond Green. I think, man we have to praise more and more untuk para pemain NBA yang bisa make somebody's day. Kita tahu sekarang ini di dunia sedang sulit sekali semuanya. Jadi gue tadi seneng banget saat Draymond Green melakukan hal itu. Dan hari ini ada subscriber gue nanyain tentang kenapa sih James Wiseman itu sering banget offensive, apa, fault trouble sorry. Kenapa sering banget dia fault trouble. Nah, James Wiseman ini pemain muda. Dia masih rookie. Dia masih belajar tentang permainan di NBA. Dia kadang-kadang terlalu cepat, kadang-kadang terlalu pelat. Dia terlalu cepat itu dia kadang-kadang gak bisa ngerem. Jadi sering nabrak orang, sering kena offensive foul. Jadi ini adalah masa-masanya dia belajar dan dia mendapatkan seorang mentor sebagai, sebagai mentor seperti Steph Curry dan juga Draymond Green ini adalah hal yang baik banget. Dan walaupun dia sekarang ini sering kena fault trouble. Tapi gue yakin kedepannya dia akan menjadi pemain yang membuat impact besar sekali untuk Golden State Warriors. Karena memang potensinya dia besar. Dan kita tahu juga dia main waktu lagi college basketball. Cuma main cuma 3 game. Jadi ini masa-masa dia belajar untuk bermain di level yang paling tinggi banget sih. Sekarang itu kenapa menurut gue dia sering fault trouble. Next, kita akan ngomongin tentang OKC Thunder yang berhasil mengalahkan Anthony Spurs dengan 102.99. Spurs akhirnya main lagi setelah sekian lama. Tapi kena 3 point shot sama Ludor at the buzzer. Wah Ludor jadi pahlawannya tadi di corner 3 point shot di oper sama Al Horvath ya. Dan dia pun selesai dengan 16 point. Tapi jelas bintangnya hari ini adalah Shai Gilgis Alexander. He is an elite point guard dan juga akan jadi superstar seperti gue bilang. Mungkin 2 tahunan lagi SGA gue yakin dia akan jadi bintangnya di NBA. Dia hari ini carry high 42 point. 6 dari 11 3 point shotnya lalu juga 8 rebound. Kalau kalian lihat layup-layupnya Shai hari ini wah cantik-cantik banget sih. Apalagi tadi ada yang tangan kiri ya. Wah di bawah ring itu keren banget menurut gue. Over his last 3 games ini gue dapatkan di Twitter juga. SGA averaging 34 point per game. Nah itu menurut gue monster game. Apa monster stats banget. Apakah dia layak juga untuk jadi NBA All-Star? Wah gue tunggu juga nih opini kalian semua di comment section di bawah. Nah next. Wah jara-jara nih gue bahas game of the day terakhir-terakhir. Game of the day Hornets. 124, 121 menang atas Phoenix Suns hari ini. Miles Bridgers dan juga Lamello Ball. Wah took over sedikit tadi di quarter keempat untuk memastikan kemenangan. Nih Charlotte hari ini Lamello. We took the challenge lawan veteran yaitu Chris Paul. Dia tadi 3 pointnya beberapa kali. Wih keren banget menurut gue. Dan tadi juga ada dia dribble-dribble depannya D'Andre Ayton. Dan diselesaikan dengan 2 hand slam. Lamello putting on the show. Dia selesai dengan 20 point hari ini untuk Charlotte Hornets. Dan juga yang pastinya ada Goran Hayward nih. Good sign banget dia akhirnya main lagi. Kemarin kan kita ada worry kok. Dia akan cedera agak lama karena risknya dijatuh. Dia main mencetak 20 point dan juga some clutch free throws at the end. Tapi hari ini yang paling on fire adalah Malik Monk. Dengan 29 point untuk Charlotte Hornets. Dan yang lainnya sorry banget gue gak bisa bahas. Hari ini gamenya banyak banget. Cleveland menang. Tadi kalau gak salah mengalahkan Houston Rockets. Rockets berarti 9 game. Losing streak sekarang ini. Lalu the Pelicans. Pelicans tadi Zion. Wih gila Zion mainnya gokil banget sih hari ini untuk Pelicans. Mereka juga menang. Lalu Chicago menang. Miami juga menang. So sorry banget yang timnya belum bisa dibahas. Karena memang gue tadi gak sempet untuk menonton pertanyaan-pertanyaan ini semua. Tapi kalau kalian punya pendapat dan juga mau kasih gue tau informasi tentang game-game tersebut. Kalian boleh tulisnya di komen section di bawah. Oke. Sekarang kita pindah ke prediksi. 0-3 men. Hancir lebur kemarin ini. Wah gila sih. Gak ada yang bener satu pun loh. Besok banyak pertanyaan. Ada 6 kok gue gak salah. Game of the day gue akan memilih Dallas melawan Philly. Ben Simmons versus Luka Doncic. Bisa think that's gonna be fun to watch. Dallas last stand-nya adalah 7-3. Jadi gue gonna write with the momentum of Dallas. Dimana besok Dallas plus 5. Lalu kedua ada Brooklyn Nets. Lawan Orlando Magic. This is very interesting. Brooklyn Nets juga on 7 game. Winning streak sekarang ini. Nets are playing really well. Walaupun KD kayak besok gak masih belum bermain. Tapi kita tau. Ada Bruce Brown yang main 29 point. Kyrie juga on fire. And of course James Jordan juga playing really well. Besok Brooklyn Nets. Minus 7 setengah untuk gue. Dan yang terakhir New York Knicks. Lawan Sacramento Kings. Dan gue baru tau. Kalau Sacramento Kings itu sedang 8 game losing streak. Gue baru tau itu sih. Gue baru liat tadi standingsnya. Dan Luke Walton gue yakin pasti lagi on hot seat banget. 8 game losing streak. Besok kayaknya sih continue sih. Kayaknya akan jadi 9. Jadi besok gue akan memegang New York Knicks. Memenang kan game besok dengan minus 1 setengah. Jadi doakan aja besok bisa bounce back. Gak 0-3 lagi ya. Amin. Top shoes hari ini keren banget. Dari sepatunya Montreserrol. Kita tau di Amerika. Kemana itu tanggalnya 24 Februari. 24 dan 2. Dia memberikan dedication kepada almarhum Kobe Bryant. Dan juga Gigi. So that was really cool banget menurut gue. Dan ini sepatunya keren banget sih gambarnya customnya. Sebelum ke top place. Waduh. Sebelum ke top place. Gue ingin membahas tentang trade-trade kemarin ini sih. Gue lupa hampir lupa. Gue jujur belum tau. Kenapa si Nets itu tiba-tiba ngelepas Iman Schampert. Lalu juga Novanley. Tiba-tiba ya baru di sign. Abis itu di trade lah. Baru di sign baru itu dilepas lagi. Gue masih belum tau. Jadi itu gue belum bisa bahas. Gue penasaran kira-kira. Nets kenapa melakukan itu. Kalau dia punya informasi lebih juga boleh tulis di komen section di bawah. Gue nungguin banget sih. Pengen tau mereka akan sign siapa. Kayaknya mungkin mereka akan ngebut pemain baru sih. Oh iya mereka juga lepas Andre Roberson. So. Menarik ya apa yang dilakukan sama Brooklyn Nets. Next. Sedangkan pindah ke top place. Dimana ada Spire. Donovan Mitchell with the big slam against Los Angeles. Trademark dia banget ada slam dunknya. Dan next ada Lebron James. Yang goes up for the dunk. Dan Rudy Gobert make a business decision. Dia gak mau lompat. Dan Zion. With a coast to coast. Wah PG Zion. Dia kadang suka menjari poin. Gert kayaknya ya. Dan finish it with a layup. Dan ini juga Jared Allen gak mau kalah nih. Dengan coast to coast juga. Dan diselesaikan dengan sebuah slam dunk. Dan next. Dan we'll have junior man with the facial. On Javel McGee. Dan ini juga ada Lou Dort. Terakhir dari NBA. Ini game winning 3 point shot tadi saat melawan San Antonio Spurs. And of course satu dari lokal. Gue kasih nih dari Leicester Prosper. Yang melakukan slam dunk di depannya Rivaldo. Rivaldo juga membuat business decision. Untuk tidak lompat sama sekali. Oke itu top place untuk hari ini. Berikut ada player of the day. It was close between Shai and Gallo. Gue tadi bingung banget. Bener galau juga. Mau milih yang mana. Tapi gue terakhir harus memilih Danilo Gallinari. Karena impactnya deh luar biasa banget. Tadi pertandingannya untuk Atlanta Hawks. Dan dia mencatat 38 point ini dalam 33 menit. Dan 3 pointnya 10 per 12. Dan juga D6 rebound. Dan itu kenapa gue akhirnya memilih dia sebagai player of the day. So time out geng. Thank you so much for tuning in today. Thank you so much. Jangan lupa untuk like video ini. Dan juga untuk memberikan opinion-opinion kalian. Gue penasaran banget pendapat kalian tentang Lakers. Dan juga Boston Celtics. Semuanya ditunggu. So thank you so much for tuning in today. Hopefully you guys enjoyed today's episode of time out. And I will see you guys again tomorrow. Peace.